Setelah terima Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Pengacara dan Penasihat Hukum Indonesia, Provinsi Kalimantan Selat dibarengi dengan penyerahan bendera petaka DPD P3HI Kalimantan Selatan oleh Aspiani Idris. Berlangsung di gedung DPD P3HI sendiri, berangas Timur Komplek Mas Muna Lestari, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, 9 September 2023. Acara yang langsung dihadiri oleh Ketua Umum P3HI Haji Aspiani Idris, Sekretaris Jenderal P3HI Wijiono, Mendahara Umum P3HI Haji Marli, Ketua Umum Serikandi P3HI Normi Lawati, sejumlah pengacara dan advokat P3HI, sejumlah wartawan dan juga Ketua DPW SWI Kalimantan Selatan Sugiyan Nur, dan Ketua Umum LBH Satya Keadil Borneo Dewan Adat Dayak yang sangari, juga sejumlah pengurus DPD P3HI Kalimantan Selatan berlangsung cukup sederhana. Dalam kesempatan itu, tokoh pemuda Kalimantan Selatan yang menasional tersebut mengucapkan selamat kepada Rafian Sashofian menjabat sebagai Ketua DPD P3HI Kalimantan Selatan, masa bakti 2023-2027. Aspiani pun mengajak seluruh pengurus DPD P3HI Kalimantan Selatan yang baru perlu berbangga diri dengan amanah yang diberikan sebagai bagian dari advokat yang lahir di P3HI. Karena P3HI tersebut merupakan pertama kali satu-satunya organisasi advokat yang terlahir di Kalimantan Selatan. Saya ingin memanjukan P3HI yang paling dikenal satu. Yang kedua, P3HI untuk P3HI di mata masyarakat sangat terpercaya, terpandang. Dan misi-visinya, kita bisa memberikan bantuan kepada masyarakat, kepada masyarakat untuk membantu masyarakat yang ada permasalahan. Dengan data pilihnya ini, kapan lagi seluruh anggota DPD P3HI ini didapatkan? Insya Allah, dalam minggu ini kita akan kumpulkan semua anggota DPD. Dalam hal ini, anggota DPD harus tetap orang anggota DPD, tidak boleh ikut kertak ke DPR. Kebanyakan satu orang bisa memegang DPD dan DPR. Berkaitan masalah program yang sudah ada, pihaknya akan melanjutkan. Bahkan kita tambah lagi dengan program-program baru dengan harapan P3HI semakin maju ke depannya. Terima kasih telah menonton!